Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman teman di channel youtube Rahdianan 91 ya Terima kasih sudah mampir Oke teman teman ini adalah Daun Bunga kembang sepatu ya Nah ternyata daun bunga kembang sepatu ini Bisa mengobati rambut yang rontok Dan menjaga Timbulnya uban ya Nah seperti apa teman teman Simak sampai habis video ini ya Nah bahan-bahannya ada air putih Ada daun kembang sepatu Kemudian ada juga Minyak zaitu Nah sekarang tanpa Panjang lebar kita akan Jelaskan bagaimana cara meracik ramuan Untuk mengatasi rambut yang rontok Serta mencegah uban ya Teman teman juga siapkan Alat ulekan ataupun cobek Untuk menghaluskan ramuan ini Sekarang teman teman juga siapkan kompor dan panci Untuk merebus dari daun kembunga kembang sepatu ini ya Nah sekarang kita akan rebus Air yang 150 gram ini Kita akan rebus ke dalam panci Dan kita diamkan sampai mendidih ya Nah sembari menunggu mendidih Kita akan jelaskan Tentang sekilas Tentang bunga sepatu ya Nah bunga sepatu atau kembang sepatu ini Adalah tanaman hias Yang cukup mudah tumbuh Di wilayah tropis Indonesia Dan tak hanya cantik Kembang sepatu ini Ternyata menyimpan Mampaat bagi kesehatan dan kecantikan Nah sekarang sudah mulai mendidih Kita masukkan daun kembang sepatunya Nah menurut sebuah penelitian Bahwa kembang sepatu ini Mengandung senyawa kimia Yang dapat mengembalikan sensitivitas insulin Dan mengendalikan penyakit Seperti rotak rambut Kemudian tumbuhnya uban ya Nah setelah mendidih Kita angkat Dan kita akan pisahkan Atau kita saring Airnya tidak kita gunakan Ini hanya kita gunakan Hanyalah daun dari Bunga kembang sepatu ya Nah ternyata Ramuan ini telah lama digunakan Untuk mengatasi dan mencegah Rambut yang rontok ya teman-teman Jadi airnya tidak kita gunakan Yang kita gunakan adalah Rebusan daun bunga kembang sepatu Nah bagaimana cara mengaplikasikannya Nah sekarang kita akan Buat ramuannya Nah langkah yang pertama Yaitu kita akan Haluskan Daun kembang sepatu ini Kita akan ulet menggunakan cobek Nah setelah nanti halus Kita akan campurkan dengan minyak zaitun Nah kandungan yang terdapat Di daun bunga kembang sepatu ini Adalah kandungan vitamin C dan kalium Yang ada di dalamnya Jadi sangat baik sekali Untuk mengatasi rambut yang rontok Nah rambut yang rontok ini Banyak faktor yang menyebabkan rambut yang rontok Yang pertama itu karena Sampu yang tidak cocok Kemudian juga karena Genetik ataupun keturunan Kemudian juga Karena kurangnya perawatan Atau menjaga kebersihan rambut Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan rambut rontok Ya teman-teman Kemudian juga untuk Mengatasi uban Bukan mengatasi uban Uban pasti akan tumbuh Tapi mengatasi uban yang dini Jadi kita bisa menunda rambut Untuk beruban pada usia muda Jadi banyak sekali Teman-teman yang masih muda Udah tumbuh uban Nah rambut ini cocok sekali Untuk mengatasi ataupun menunda uban Nah teman-teman Ini sudah diulek Sudah halus Sekarang kita akan campurkan Dengan 2 sendok Minyak zaitun Minyak zaitun ini Sudah tidak diragukan lagi Mampaatnya Untuk kesehatan kulit dan rambut Nah setelah dimasukkan nanti Kita akan aduk secara merata Oke Nah setelah itu Silahkan teman-teman Aplikasikan ke kulit kepala teman-teman Gunakan sebagai sampo Untuk mandi Kemudian setelah itu Diamkan sekitar 10 menit Baru kemudian teman-teman Bilas dengan air yang dingin Oke Selamat mencoba di rumah teman-teman Semoga teman-teman yang Terkena penyakit rambut rontok Bisa untuk segera teratasi Terima kasih sudah mampir di channel saya Jangan lupa bantuan like Comment dan subscribe channel ini Untuk membangun channel ini Jauh lebih baik lagi Terima kasih Dan silahkan tulis di kolom komentar Jika terdapat kesalahan Kami sangat menerima Dan welcome sekali Karena Kritikan dan saran Dari teman-teman yang membangun Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!